Tim Basel Nas masih melakukan proses pencarian terhadap korban menghilang di kawasan Danau Kacau hingga selasuh siang. Dabu jika pencarian korban belum ketemu, maka pencarian akan dihentikan pada Rabuti ke Januari. Hingga selasuh 7 Januari 2020 sudah masuk hari ke-7 sejak Ilang Nyoi San Al-Bugoni di Danau Kacau Lempur pada tahun baru lalu. Proses pencarian murid SMA Negeri Duo Sungai Penuh Iko dilakukan dengan berbagai cara, namun hingga sejauh Iko belum membuahkan hasil. Kepala Basarnas Jambi Ibnu Haris Al-Husen saat ditemui di kantor Basarnas Jambi selasuh siang menegaskan. Tim masih melakukan pencarian terhadap Isan Al-Bugoni yang merupakan warga desa Karyabak di Kecamatan Pondok Tinggi. Ibnu Haris menambahkan tim sudah menyusuri proses pencarian Hingga mencapai 10 km dari area hilangnya korban. Namun Hingga saat ikut korban belum cukup ditemukan, bahkan proses evakuasi telah melibatkan 300 orang lebih. Dengan melibatkan Basarnas, TNI Polri hingga masyarakat sekitar. Ibnu menegaskan jika pada Rabu 8 Januari korban tidak kunjung ditemukan, maka proses pencarian akan dihentikan. Kita laksanakan pencarian selama 6 hari, namun sampai saat ini korban belum kita dapati tanda-tandanya. Namun kita sudah melakukan pemetaan, pemetaan seluruh daerah-daerah yang memungkinkan korban itu berada. Tapi sampai saat ini kita belum bisa menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Jadi untuk secara SOP ini adalah hari ke-6, besok adalah hari ke-7, secara SOP besok adalah hari terakhir kita melaksanakan operasi pencarian. Operasi ini bukan artinya berhenti total, tidak. Tapi kita tutup, kemudian apabila ada tanda-tanda keberadaan korban, kita akan buka lagi. Kita akan lakukan pencarian lagi sampai korban ditemukan.